Saya akan memberikan pemaparan materi, yaitu identitasku dalam Kristus. Saya berharap teman-teman hari ini boleh belajar sesuatu yang sangat esensial dalam hidup kita dan menolong kita untuk mengerti pentingnya kita memiliki identitas dalam Kristus. Nah untuk teman-teman yang baru, saya sekali lagi ingin menghimbau teman-teman semuanya untuk mengikuti pemaparan materi ini dengan baik, karena melalui pemaparan materi ini paling tidak teman-teman bisa melihat garis besar atau ringkasan umumnya gitu ya. Nah tetapi membaca modul itu juga wajib. Kalau saudara cuma mendengar pemaparan materi ini, saudara hanya melihat kulitnya saja dan intinya saja ada banyak detail-detail yang ada di modul yang tidak akan saya sampaikan. Karena itu saudara harus membaca modul dan saudara akan mulai membaca pelajaran satu dan berikutnya. Nah nanti diskusi setiap hari akan membahas satu pelajaran. Jadi saudara membaca seluruhnya, lalu ketika setiap hari mendiskusikan pelajaran satu, saudara membaca lagi dan mendalami lagi. Nanti moderator akan memberikan pertanyaan setiap hari untuk didiskusikan berdasarkan modul yang saudara baca. Nah nanti di WA, saudara harus aktif. Setiap hari moderator akan memberikan pertanyaan, dua pertanyaan, saudara harus menjawab dua-duanya. Setelah itu saudara juga harus menimpali diskusi teman-teman. Jadi jawaban teman-teman lain itu saudara boleh tanggapi gitu ya. Atau saudara boleh membuat pertanyaan atau mempertanyakan gitu ya. Kalau misalnya ada penjelasan dari teman yang saudara anggap tidak jelas gitu, saudara boleh tanya. Nah kalau dalam satu hari saudara tidak muncul, saudara akan dikirim reminder oleh admin. Dan kalau saudara mengapekan reminder dan saudara tidak muncul dalam satu hari, saudara besoknya langsung akan sudah dikeluarkan dari kelas. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu saya sudah ngomong di depan gitu ya. Kami sudah ngomong di depan, jadi nanti kalau sampai dikeluarkan ya saudara harus maklum bahwa saudara memang komitmennya kurang gitu ya. Itu saya ingin sampaikan karena di kelas ini cukup banyak teman-teman baru. Dan saya memang sangat berharap ada banyak teman-teman baru, terkhusus teman-teman muda. Karena ini membahas satu hal yang sangat penting untuk masa depan saudara. Bukan hanya masa depan kerohanian, tapi masa depan keseluruhan hidup saudara. Sebenarnya di dalam kehidupan Kristen itu tidak terpotong-potong ya, oh ini hidup sekuler, kemudian ini hidup rohani. Tidak. Kita dari Yesan Bagasabda melihat hidup itu secara utuh, secara keseluruhan. Jadi kalau saudara tidak sukses di dalam kehidupan rohani, kemungkinan besar saudara juga tidak sukses secara batin itu di dalam kehidupan sekuler. Termasuk demikian juga, kalau saudara tidak sukses di kehidupan sekuler, kemungkinan saudara juga tidak sukses dalam kehidupan rohani. Sebenarnya dua-duanya itu saling menunjang kalau itu dilakukan dengan benar dan saudara melihat ini sebagai satu kepentingan Tuhan bagi hidup saudara. Bukan hanya ketika saudara melakukan ibadah gitu ya. Nah teman-teman, saya kira komentar saya cukup di depan, saya akan segera mulai. Modul yang akan kita bahas adalah identitasku dalam Kristus. Jadi mengerti siapakah saya dalam Kristus menjadi fondasi yang kuat untuk kita bisa bertumbuh secara dewasa, bertumbuh rohani secara dewasa. Agenda kita hari ini ada lima, cukup padat. Satu adalah pengertian tentang identitas. Kedua identitas dalam Kristus. Yang ketiga yang lama dan yang baru. Empat pemulihan dari kerusakan. Kemudian kelima kuasa identitas dalam Kristus. Kita akan mulai dengan pelajaran satu. Jadi setiap pelajaran nanti akan kita diskusikan setiap hari. Akan ada lima hari minggu ke depan dan kita akan mendiskusikan satu pelajaran setiap hari. Saudara siapkan setiap hari untuk membaca modul dan juga membaca referensi. Definisi identitas. Sebenarnya membahas tentang identitas itu tidak terlalu mudah. Kelihatannya mudah, tapi setelah ditelusuri lebih dalam itu sesuatu yang tidak gampang. Kalau hanya melihat dari definisi kamus, misalnya dari KBBI, maka identitas itu dimengerti sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Atau juga bisa dibilang jati diri. Tapi kata jati diri pun saudara mungkin akan sulit untuk menjelaskan. Apa itu jati diri? Ya, diri kita ini. Kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kalau saudara melihat dari dictionary.com, maka saudara akan melihat banyak sebenarnya penjelasannya. Tapi saya ambil salah satu, kondisi atau karakter tentang seseorang atau apa itu. Jadi identitas itu bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk benda. Jadi kondisi atau karakter tentang siapa, seseorang, atau apa itu. Kalau itu benda. Yang menceritakan tentang kualitasnya, kepercayaannya, dan lain-lain yang membedakan atau mengidentifikasinya seseorang atau sesuatu. Artinya, ciri atau kualitas kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dia dari orang-orang yang lain. Jadi setiap orang kan unik. Setiap orang itu punya ciri khas tertentu atau punya kualitas tertentu yang masing-masing berbeda. Luar biasa Tuhan menciptakan kita tidak ada yang sama, sekalipun orang kembar pun tidak sama. Jadi identitas itu cara kita membedakan satu orang dengan yang lain. Karena itu memiliki ciri-ciri personal. Tapi ini juga tidak jelas ya. Kalau saya tanya, siapakah saya? Ini saya pamer foto ya. Ini foto saya, anak saya, dan mami saya. Jadi ini tiga generasi. Kalau saudara tanya, ibu siapa? Saya akan berkata, saya Julia. Tapi itu bukan identitas saya. Itu nama saya. Nama saya Julia. Kalau saya berkata, saya seorang guru. Itu juga bukan identitas saya. Itu pekerjaan saya. Atau itu profesi saya. Kalau saya berkata, saya ini orang Solo. Itu juga bukan identitas saya. Karena itu tempat tinggal atau tempat asal saya. Bahkan ketika saya berkata, saya orang Kristen. Itu pun bukan identitas saya. Tapi itu agama saya. Nah, kalau begitu, apakah itu saya? Ya, itu pekerjaan saya, itu agama saya, itu profesi saya, itu gambar saya, tapi itu bukan saya. Jadi siapakah saya? Atau siapakah Anda? Ini yang akan kita bahas ya selama satu minggu ini. Oke. Nah, pencarian identitas diri ini sangat-sangat gencar. Terutama untuk kaum remaja, untuk kaum muda yang masih mencoba mencari identitas. Terutama ketika mereka gagal dalam kehidupan, entah itu tidak diterima di masyarakat, entah itu tidak diterima pekerjaan, atau entah tidak populer di dalam kehidupan lingkungannya. Sudah namanya mencari tahu, apa sih identitas saya? Kenapa saya kok enggak begini, kok enggak begitu, enggak seperti orang ini, enggak seperti orang itu, gitu ya. Nah, mencari identitas diri, ini ditawarkan banyak kali. Apalagi di era teknologi ini, ya. Sudara bisa mencari di internet apa saja yang sudara ingin ketahui, termasuk identitas diri. Nah, pandangan yang salah tentang identitas diri itu muncul dalam banyak form, dalam banyak bentuk. Ya, ada yang mengatakan bahwa identitas diri itu sama atau identik dengan penampilan. Jadi, apa yang orang lihat, gitu ya. Itu sebabnya ada banyak sekali orang bekerja keras luar biasa untuk memoles diri, atau untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang sangat unik, atau kegemaran, atau yang terkenal, atau yang tren, yang apapun gitu ya, untuk mencoba tampil dengan identitas seperti yang dilihat secara kasat mata, gitu ya. Jadi, kalau dia pakai pakaian yang mewah-mewah, yang brand, apa, pakaian yang branding, gitu ya. Wah, ini orang yang trendy, atau orang yang kaya, atau orang apa, gitu ya. Jadi, orang memasang identitas itu dari penampilannya. Tapi itu pandangan yang salah. Kadang identitas itu juga diidentikan dengan kemampuan, gitu ya. Makanya banyak sekali orang bersekolah, dan bahkan juga mencapai gelar-gelar yang sangat banyak dan sangat tinggi, untuk menampilkan atau untuk dikenal sebagai orang yang seperti ini, gitu ya. Orang yang hebat, gitu ya. Juga mereka akan menempa diri dengan berbagai pengetahuan dan skill, untuk menjadi orang yang hebat, gitu ya. Supaya orang melihat, nih loh, saya nih orang yang hebat, gitu. Ya, itu identitas yang salah, karena kita tidak melihat orang hanya dari kemampuannya saja, ya. Atau kadang orang juga melihat identitas itu sebagai status sosial. Gimana rumahnya, gimana gajinya, gimana kekayaannya, gitu ya. Nah, status sosial dianggap sebagai identitas karena itu yang dilihat oleh masyarakat, atau yang dihargai oleh masyarakat, sehingga itu yang dicari, dan itu yang mencoba ditampilkan, sehingga dia ingin orang mengenal masyarakat, dia ingin masyarakat mengenal dia sebagai orang yang seperti ini, gitu ya. Tapi, status itu juga tidak bisa mewakili identitas kita yang sesungguhnya. Kita lihat, ada begitu banyak orang yang kaya raya, tetapi akhirnya bunuh diri. Atau orang yang kaya raya, tetapi dia hidup yang kesepian, dan lain-lain, gitu ya. Jadi, identitas diri tidak bisa selalu ditampilkan dengan status sosial. Bahkan tubuh, ya. Banyak orang mencari keindahan tubuh, kemolekan tubuh, kecantikan dan kegantengan, gitu ya. Bahkan dengan operasi plastik, dan lain-lain. Karena dia menganggap identitas kita itu tubuh yang saya miliki, ini, gitu ya. Itu sebabnya orang akan menjadi frustrasi ketika tubuhnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, dia akan melihat kegagalan hidup. Nah, ini, ini, apa namanya, bahaya dari pandangan salah. Karena ketika kita tidak bisa menampilkan apa yang menjadi harapan kita dengan identitas kita, maka kita akan kehilangan, kehilangan, apa ya, kehilangan kebahagiaan, dan kehilangan pengharapan, dan bahkan banyak orang menjadi bunuh diri, gitu ya. Karena merasa identitasnya tidak tercapai, gitu, apa yang dia inginkan. Jadi, saudara, ini adalah pandangan yang salah. Pandangan dunia yang sering ditunjukkan pada kita. Nah, faktor-faktor apa yang membentuk identitas kita? Ada banyak, ya. Secara psikologis kita melihat ada faktor internal, ada faktor eksternal, ya. Faktor internal itu ya konsep diri, nilai-nilai diri yang dipercayai, kemudian keyakinan diri, tujuan hidup yang saya pakai, gitu ya. Itu menjadi identitas, gitu ya. Bahkan bakat, minat, ekspresi diri, itu teraduk, campur, tercampur, gitu ya. Kemudian membentuk satu kepribadian yang kita anggap sebagai identitas diri. Nah, internal saja tidak cukup. Pengaruh dari eksternal juga sama pentingnya. Apa kata masyarakat, apa kata keluarga, apa kata orang-orang yang dicintai, kemudian saudara punya etnis, ras tertentu, saudara hidup dari budaya tertentu, saudara ada di lokasi tertentu yang menampilkan tampilan saudara itu sebagai orang-orang yang punya ciri tertentu, gitu ya. Nah, seluruh faktor eksternal dan internal ini itu membentuk seluruh kepribadian kita. Jadi, tidak gampang, ya. Itu banyak sekali faktor yang akhirnya, kok saya bisa jadi orang yang seperti ini, gitu kan. Itu nggak gampang, gitu. Itu ramuan dari berbagai hal. Termasuk saya, apa, pisahkan kata teknologi dan media sebagai salah satu faktor pembentuk identitas, karena sekarang pada era digital ini, baik itu ekspresi di medsos, baik itu bakat minat yang hanya di dunia visual yang bisa dipakai, atau di dunia digital bisa dipakai, kemudian pengalaman hidup di dunia maya yang banyak dialami oleh banyak generasi milenial saat ini, juga budaya gadget yang sudah mengubah seluruh patatanan hidup, gitu ya. Tidak lagi budaya lokal mungkin yang dipikirkan, tapi budaya apa yang sudah ditawarkan lewat macam-macam, gitu ya. Nah, terkhusus lewat gadget yang saudara miliki, itu betul-betul saudara sudah punya cara hidup yang berubah, gitu ya. Tidak seperti lingkungan saudara. Nah, ini semua membentuk identitas kita, gitu ya. Oke. Nah, kita akan membedakan antara identitas pribadi dan identitas sosial. Identitas pribadi itu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Saya itu seperti apa. Nah, memandang identitas pribadi kadang-kadang beda dengan apa yang diberikan oleh masyarakat. Jadi, saudara, saya itu orangnya pendiam. Oh, orang lain, gitu ya, masyarakat. Wah, enggak lah, dia cerewet sekali, gitu ya. Ya, itu bisa beda ya. Jadi, saya memandang diri saya dengan orang lain memandang saya, kadang beda. Nah, macam-macam identitas ini perlu kita pertimbangkan untuk melihat bahwa sebenarnya hidup kita itu tidak bisa dipotak-potakan, gitu ya. Dan kita harus cukup terbuka melihat, bukan hanya dari sudut pandang pribadi, tapi juga orang luar yang melihat, gitu ya. Oke. Nah, apa yang sebenarnya mempengaruhi identitas? Ada hal-hal yang sangat mempengaruhi identitas. Ada tiga kata-kata yang mirip-mirip, tetapi sebenarnya punya arti yang sangat beda. Yang di dalam dunia psikologi itu sangat dikenal, karena tiga hal ini sering menjadi masalah, gitu, dalam kehidupan manusia secara umum, gitu ya. Terutama kaum muda. Yaitu self-worth. Ini harga diri, gitu ya. Perasaan bahwa saya tuh layak dicintai. Saya tuh punya harga, saya punya kehormatan untuk dilihat, untuk dihargai, gitu ya. Nah, itu self-worth. Bagaimana saya merasa layak. Saya tuh bukan orang yang bisa disepelekan, misalnya, gitu. Itu saudara sedang merasa self-worth saudara itu tersinggung, gitu ya. Bisa juga dengan self-esteem, atau perasaan terhadap nilai diri, atau jati diri. Jadi, self-esteem ini perasaan apakah saya itu punya arti, atau berguna, atau punya value, gitu, di dalam kehidupan orang-orang di lingkungan saya. Kalau tidak, maka saya akan merasa sangat rendah, gitu ya. Saya tidak lagi punya nilai yang cukup di dalam masyarakat, atau di dalam lingkungan saya, sehingga saya merasa tidak pede. Atau bukan tidak pede, tapi tidak merasa nyaman, gitu ya. Dan merasa tidak cukup dihargai, gitu ya. Nah, self-esteem ini sangat berpengaruh, gitu ya, untuk kehidupan kita. Karena ketika kita punya self-esteem rendah, maka kita akan mudah tersinggung, kita akan sulit bergaul, kita akan merasa sering dihina, gitu. Padahal tidak ada orang yang menghina, tapi diri kita terus melakukan pengakuan hinaan, walaupun bukan orang lain yang melakukan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah self-confidence. Self-confidence ini yang sering kita dengar sebagai pede-pede, gitu ya. Percaya diri. Keyakinan bahwa kita mampu. Jadi, ini tiga yang mirip, tapi sebenarnya beda. Ketika kita punya self-esteem yang rendah, rasa nilai diri yang rendah, maka kita akan jadi sulit untuk punya self-confidence. Kita jadi sulit untuk punya percaya diri. Percaya diri kita, yaitu kemampuan kita menjadi sangat rendah karena tidak didukung oleh nilai diri yang tinggi. Kalau saya punya nilai diri yang tinggi, saya akan mau belajar ini, mau belajar itu. Saudara punya apa? gairah, gitu ya. Untuk belajar banyak hal, untuk saudara semakin punya kemampuan, sehingga saudara semakin confident. Kalau saudara tidak punya harga diri, saudara merasa tidak disayangi, tidak dicintai, gitu. Lalu saudara akan merasa nilai diri rendah. Kalau nilai diri rendah, maka saudara tidak sulit untuk belajar, sulit untuk punya confidence, untuk memiliki kemampuan yang cukup, gitu ya. Jadi ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Oke, berikutnya pandangan sukuler dan kristen. Apa yang sudah saya katakan tadi, itu adalah pandangan sekuler. Kita belum menyentuh pandangan kristen, ya. Ini pandangan sukuler. Secara umum, apakah pandangan sukuler itu salah? Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya salah. Ada pengetahuan psikologi yang sangat menolong untuk orang kristen, itu bisa melihat. Tapi harus dilihat dari sudut pandang kekristenan yang jelas, gitu ya. Supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Nah, apa bedanya antara pandangan sukuler dan kekristenan? Ya, banyak. Kalau sukuler itu berawal dari manusia, jadi lebih ke antropologis. Sedangkan kekristenan itu berawal dari Allah yang memberikan identitas kepada kita. Karena kita percaya Allah yang menciptakan kita. Kalau dia menciptakan kita, maka dia juga memberikan identitas kita, gitu ya. Identitas kepada kita. Nah, terkhusus secara jelas kita tahu identitas saya adalah saya ciptaan Tuhan, gitu ya. Nah, sedangkan sukuler itu sering eksklud Tuhan. Mengeluarkan Tuhan dari kehidupannya, mencoba hidup tanpa Tuhan. Jadi, berawal dari pengetahuan manusia sendiri, gitu. Tentang pengetahuan yang mereka lihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan manusia lewat penelitian, lewat ilmu-ilmu sosial, dan lain-lainnya. Nah, tujuan pandangan sukuler itu juga berbeda. Kalau orang sukuler itu mencoba menolong kita mencari identitas, itu untuk kita itu punya nilai, punya harga diri yang tinggi, dan kita itu punya kebahagiaan karena kita diterima oleh masyarakat, kita dianggap mampu, kita kaya, dan kita, ya apapun lah, gitu ya. Tujuannya adalah supaya saya nyaman dan saya merasa bahagia, gitu ya. Walaupun mungkin dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang orang lain ingin, tapi, saudara, yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Nah, kalau tujuan orang Kristen sangat berbeda. Kekristenan tidak ekosenter, bukan ekosentris ya, tapi pusatnya bukan kepada diri, tapi kepada Allah. Kenapa kita mencari identitas? Kenapa kita belajar apapun? Kenapa kita lakukan ini, itu? Untuk menyenangkan Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuannya sangat beda. Kalau sukuler itu kepada diri, untuk kepentingan diri sendiri, kalau kekristianan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sumbernya juga beda. Kalau sukuler jelas itu hikmat manusia ya. Mencoba belajar dari banyak hal, maka mereka keluar dengan teori-teori tertentu. Sedangkan kekristianan sumbernya adalah Alkitab atau firman Tuhan. Kita belajar dari apa yang Alkitab katakan, kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Masalahnya juga beda ya, sekuler dan kekristianan. Kalau sekuler, masalahnya lebih luas, khususnya tentang hal-hal yang dianggap tidak langsung berhubungan dengan agama. Sedangkan kekristianan mencoba untuk melihat bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Kristen itu di dalam dunia umum, sehingga masalah yang muncul seringkali adalah masalah dokterinal, atau karena tidak setuju dengan apa yang menjadi pengajaran gereja, atau pengajaran Alkitab. Pendekatannya juga beda ya, seperti tadi saya katakan, pendekatannya lebih kepada penelitian, kepada manusianya. Sedangkan kekristianan pendekatannya untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Hingga kita ingin tahu apa sih yang Tuhan ngomong tentang kita, apakah Tuhan memberikan identitas kepada kita ketika kita percaya kepada dia. Jadi ini perbedaan secara umum saja. Pasti ada banyak lagi yang saya tidak mengunggulkan di sini. Tujuannya adalah untuk saudara tahu bahwa pandangan sekuler dan Kristen itu bisa sangat berbeda. Ada overlapping sedikit, tapi mungkin ada banyak yang berbeda. Nah, nanti di pelajaran kedua dan selanjutnya, selanjutnya saya hanya akan membahas dari pandangan kekristianan saja. Jadi ini kita akan langsung melihat kepada identitas dengan Kristus. Manusia itu diceritakan oleh Tuhan. Itu satu aksioma yang kita sudah percaya. Karena Alkitab mengatakannya, manusia bukan datang dari monyet atau bukan satu hasil evolusi. Tetapi Allah lah yang berfirman dan terciptalah manusia. Jadi, ciptaan asli kita itu kita diciptakan oleh Tuhan dengan dua hal. Yaitu tubuh atau secara fisik yaitu bios dan soe, ini bahasa Yunani ya, itu kehidupan secara rohani. Jadi, yang bios ini kita bisa lihat tampilan fisik kita, sedangkan soe itu kita tidak bisa lihat secara fisik. Karena itu adalah kerohanian kita. Nah, kalau saudara lihat di charge buku ini, presentasi saya ini atau modul saya ini memiliki referensi yang sangat kuat dengan buku Neil Anderson, yaitu Kemenangan Atas Kegelapan. Itu buku yang saya jadikan referensi dan yang mendorong saya, menginspirasi saya untuk melihat modul ini sebagai satu modul yang perlu untuk kita bahas di kelas MLC. Jadi, bios itu adalah kehidupan manusia. Nah, ini memang ada dua aliran ya. Ada yang trikotomi, ada yang dikotomi. Tapi, orang yang aliran dikotomi dan trikotomi cukup bahagia melihat dua-duanya masuk di sini. Jadi, tubuh itu yang kelihatan. Sedangkan jiwa, pikiran, emosi kehendak yang dipercaya oleh orang trikotomi, itu adalah tidak kelihatan. Dan di dalamnya adalah Allah yang menciptakan. Karena manusia diciptakan dari serupa, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, ada identitas Allah di situ. Ada kepemilikan Allah di situ. Jadi, orang dikotomi itu melihat tubuh bersatu dengan jiwa dan roh. Eh, sorry. Jiwa dan roh itu dilihat secara bersatu. Sedangkan tubuh itu sesuatu yang kelihatan itu berbeda. Sedangkan kehidupan bios itu tidak bisa hanya tubuh saja tanpa jiwa atau roh. Tidak mungkin ada manusia yang tidak punya pikiran, tidak punya emosi, tidak punya kehendak. Sejelek-jeleknya manusia atau secacat-cacatnya manusia, tetap dia akan memiliki tanda-tanda dia punya jiwa atau punya roh. Jadi, bios itu adalah penyatuan antara tubuh dan jiwa. Sedangkan kehidupan rohani, itu adalah jiwa roh yang bersatu dengan Allah. Ini asli ya. Maksudnya ketika Adam diciptakan. Jadi, makna hidup manusia itu menjadi satu tujuan ilahi yang sudah diberikan kepada kita. Dan ketika diciptakan, manusia punya keamanan dan jaminan dari Allah. Sehingga semua kebutuhan manusia itu sudah disediakan Allah ketika manusia pertama diciptakan. Manusia juga dimiliki oleh Allah, ada tanda Allah di situ segambar dan serupa dengan Allah. Itu Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan oleh Tuhan. Jadi, kita melihat itu sebagai satu ciptaan yang asli. Ini berbeda setelah manusia jatuh dalam dosa. Kita akan melihat ya. Kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa itu merusak rupa gambar Allah. Sehingga ketika sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ketika memiliki anak. Anak-anak mereka adalah segambar dan serupa dengan Adam. Bukan lagi segambar dan serupa dengan Allah. Dahulu manusia adalah milik Allah. Terbuka, aman, dan puas. Itu sebelum. Tetapi dosa merusak semuanya sehingga manusia sekarang tidak lagi menjadi milik Allah. Karena dia memberontak dari Allah. Dan dia tidak lagi terbuka, bahkan tersembunyi, menyembunyikan diri, tidak merasa aman bertemu dengan Allah. Dan juga hidupnya tidak akan pernah merasa puas. Sehingga kalau saudara melihat kenapa manusia tidak ada yang puas. Akibat dari dosa. Nah, arah hidupnya juga bertolak belakang. Kalau dulu arah hidupnya adalah kepada Allah. Menghadap jelas ke sini. Karena Allah yang menetapkan tujuan dan arah hidup manusia. Yaitu untuk berbakti kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Berrelasi dengan Allah. Tetapi karena dosa, arah hidup manusia itu bertolak belakang. Jadi kalau dulu menghadap ke sini, maka sekarang saya akan menghadap ke belakang. Saya tidak lagi mau melihat Allah. Saya akan menjauh dari Allah. Dan saya tidak bisa lagi melihat Allah dengan benar. Karena saya sudah membelakangi Allah. Jadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, seluruh tatanan hidup manusia berubah. Apa dampak dari kejatuhan ini? Dampaknya cukup besar. Ini bukan sesuatu yang main-main. Betul-betul sesuatu kehancuran. Dampak dari kejatuhan adalah kematian rohani. Kematian rohani adalah dia putus hubungan dengan Allah. Allah tidak bisa lagi bersatu dengan manusia karena ada dosa di dalam diri manusia. Allah suci, Allah kudus tidak mungkin akan bersatu dengan dosa. Juga manusia kehilangan pengetahuan akan Allah. Apakah manusia jadi bodoh? Tidak. Bukan jadi bodoh. Tapi pengetahuan dia tentang Allah itu terdistorsi. Itu sebabnya ketika sudah jatuh dalam dosa, Adam berkata, Aku takut kepada Tuhan. Aku takut bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Pandangan tentang Tuhan sekarang sudah tidak lagi benar. Dia sudah menganggap Allah kejam. Dia sudah menganggap Allah akan menghukum. Jadi pandangan dia sudah beda dengan yang dulu. Dulu dia akan bertemu dengan Tuhan dengan happy-happy. Sekarang tidak. Kenapa? Karena dia sekarang punya pandangan yang salah tentang Allah. Persepsi dia tentang Allah berubah. Selain itu juga emosi negatif menjadi dominan. Apakah manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak punya emosi positif? Ada positifnya. Tapi lebih dominan negatifnya. Selalu berpikir negatif dan selalu punya rasa yang tidak happy, tidak bahagia untuk apapun. Karena emosi manusia itu diciptakan untuk puas bersama dengan Allah. Ketika tidak bersama dengan Allah, maka emosi kita tidak akan pernah dipuaskan dengan apapun. Termasuk materi, termasuk makanan, termasuk kepuasan apapun, termasuk kepuasan seks atau apapun, tidak akan pernah terpuaskan. Emosi kita akan selalu menuntut hal-hal yang lebih. Dan tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun. Juga terlalu banyak pilihan. Artinya dinaik secara kehendak. Dulu manusia itu punya banyak hal yang manusia bisa lakukan. Tapi manusia hanya punya satu pilihan untuk berbuat salah. Manusia punya banyak pilihan untuk berbuat baik. Tetapi satu saja pilihan untuk dia berbuat salah. Dan Tuhan memberikan satu ini. Oke, kamu bisa berbuat baik semuanya, tapi hanya satu. Kamu tidak boleh memakan buah ini. Jadi hanya satu pilihan salah yang boleh dilakukan. Tapi justru satu pilihan salah itu yang dilakukan oleh manusia. Sekarang manusia menjadi terlalu banyak pilihan untuk berbuat salah. Mungkin lebih sedikit untuk melakukan perbuatan baik. Bertolak belakang dari sebelumnya. Dulu hanya punya satu pilihan untuk melakukan kesalahan. Sekarang terlalu banyak pilihan untuk melakukan kesalahan. Hampir semua tindakan manusia itu selalu salah. Akibat yang lebih lanjut adalah penolakan. Karena dia sudah punya pandangan yang salah tentang Allah. Tentang semua hal. Rasa bersalah, rasa malu. Karena kebutuhan harga dirinya tidak terpenuhi. Dia punya kelemahan dan ketidakberdayaan. Karena kebutuhan akan penguasaan diri menjadi sangat kurang dan lain-lain. Ini adalah dampak kejatuhan. Saudara sekarang sudah mulai melihatnya. Kenapa saudara punya sifat-sifat jelek? Kenapa saudara melihat orang lain punya sifat jelek? Kenapa manusia itu seperti ini? Kenapa manusia itu mengecewakan? Kenapa manusia itu buruk? Ini adalah dampak dari kejatuhan. Kalau saudara ingin menemukan identitas, saudara tidak akan pernah menemukan identitas yang baik. Karena semua yang ditawarkan oleh dunia itu adalah memiliki kelemahan atau merupakan dampak, merupakan akibat dari kejatuhan. Puji Tuhan, kejatuhan kita tidak dibiarkan oleh Tuhan selamanya. Setelah jatuh, Tuhan memberikan janji bahwa dia akan menyelamatkan. Jadi pada waktu perjanjian baru, Tuhan memenuhi janjinya dengan mengirikan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan manusia dan menjadi manusia untuk datang, untuk memberi kehidupan. Untuk apa Yesus datang? Pertama, untuk memberikan kehidupan. Kehidupan rohani yang dulu mati. Itu sebabnya ketika Yesus hadir di dunia ini, lahir sebagai manusia, Kristus juga memenuhi misi Allah, yaitu untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin supaya Kristus boleh menyelamatkan manusia. Sehingga dia rela disalib memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga Kristus boleh menebus manusia. Dengan kematian Kristus, maka manusia boleh mendapatkan kembali kehidupannya, karena Kristus bangkit. Jadi bukan hanya kematian Kristus saja. Kalau Kristus cuma mati tidak dibangkitkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita masih akan tetap mati. Tapi Kristus bangkit dan kita yang percaya kepada dia ikut dibangkitkan bersama dia. Sehingga kita mendapatkan kehidupan rohani yang baru. Yang kedua, Kristus datang juga untuk membayar semua hutang kita. Hutang apa? Hutang dosa. Karena seharusnya kita dihukum oleh Allah. Tetapi Yesus rela menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia untuk membayar semua hutang kita. Hutang nyawa. Itu sebabnya Paulus berkata, kita memiliki hutang Injil, karena berita Injil itu yang memberi keselamatan kepada kita, dan kita sekarang berhutang Injil untuk memberitakan keselamatan itu juga bagi orang lain. Hutang kepada siapa? Bukan hutang kepada setan, tapi untuk membayar kembali hutang kepada Allah. Karena kepada Allah lah kita berdosa. Jadi, darah Kristus itu dibayarkan bukan untuk membayar setan. Bukan. Setan tidak punya hak apapun. Yang kita berontaknya kepada Allah. Jadi, dia berdosa kepada Allah. Dan Allah yang menghukum. Tetapi karena Kristus membayar hukuman dosa itu kepada Allah, maka Allah dipuaskan. Karena hukuman sudah dijatuhkan. Allah kan tidak mungkin bohong. Dosa itu pasti dihukum. Dan Allah harus menghukum dosa. Dan dia jatuhkan itu kepada Kristus supaya Allah dipuaskan. Untuk supaya manusia boleh mendapatkan hidup yang baru. Dengan demikian, hukum dijalankan dengan adil oleh Allah. Dan manusia boleh diselamatkan. Dan ketiga, Kristus datang untuk memberikan puasa. Karena Kristus yang sudah mati dan bangkit, sudah menaklukkan dan membinasakan iblis. Membinasakan kematian. Ini saya kira suatu hal yang gereja kurang menolong jemaat untuk punya pemahaman yang jelas. Iblis itu sudah kalah. Tapi dia seakan-akan masih berjaya. Masih menekan manusia, menakuti manusia. Seakan-akan dia punya kuasa. Memang Allah tidak mencopet seluruh kuasa dari iblis. Iblis masih punya kuasa yang supranatural. Tetapi sudah jauh dibandingkan dengan yang seharusnya. Tapi iblis itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada iblis. Yusuf datang untuk memberi kelahiran baru. Ini satu poin juga yang sangat penting untuk kita lihat. Bahwa di dalam Kristus, ketika Kristus mati dan kita ikut mati dan bangkit bersama dia. Maka kita dimampukan lagi untuk berrelasi dengan Allah. Tanpa kelahiran baru kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa berrelasi dengan Allah. Karena yang lama itu sudah rusak. Dan sekarang Allah harus menggantinya dengan hati yang baru. Dengan ciptaan baru. Untuk kita boleh berrelasi baru dengan Allah. Yang kedua, kematian Kristus memberikan identitas baru kepada kita. Bahwa kita yang dulu dalam Adam, karena kita kan jadi serupa dan segambar dengan Adam. Yaitu segambar dengan keberdosaan Adam. Tetapi karena Kristus dan kita percaya kepada Kristus, kita sekarang memiliki identitas baru tidak di dalam Adam, tetapi di dalam Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita dimampukan untuk memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Jadi itu sangat penting sekali. Ini dasar dari identitas. Dari mana kita bisa mendapatkan identitas? Kita mendapatkan identitas dari Kristus yang mati bagi kita. Ini hal yang sangat penting bahwa di dalam Kristus. Apa sih sebenarnya artinya di dalam Kristus? Dalam Kristus artinya setiap orang percaya memiliki identitas sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Ini yang saya kira saya sangat harus jelas memberikan pengertian kepada saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Kristus itu menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu memberikan kuasa kepada kita untuk mempercayainya. Jadi ketika kita memiliki identitas baru dalam Kristus, artinya kita sebagai orang-orang percaya itu sekarang memiliki identitas yang sama seperti Kristus. Di dalam firman, ini dasarnya adalah firman Tuhan, bukan saya yang mengatakannya. Karena apa? Karena di dalam Alkitab dikatakan kita sama seperti Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya, dalam kenaikannya, dalam kehidupannya, dalam kuasanya, dan dalam warisanya, yaitu kerajaan Allah. Jadi saudara, identitas di dalam Kristus ini sangat penting. Kalau saudara mempercayai identitas yang diberikan oleh dunia, saudara tidak akan pernah puas, dan saudara tidak akan pernah melihat ujungnya. Tetapi ketika saudara menempatkan diri di dalam Kristus dengan mempercayai dia, dan menerima dia sebagai juru selamat pribadi dalam hidup saudara, maka sekarang saudara memiliki identitas baru. Dan identitas saudara itu adalah identitas yang sama seperti Kristus. Pelajaran yang ketiga adalah judulnya yang lama dan yang baru. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara yang lama dan yang baru. Yang lama itu adalah hidup dalam Adam. Sedangkan yang baru adalah hidup dalam Kristus. Saudara, ini harus jelas karena apa? Kita itu walaupun sudah percaya kepada Kristus, tapi kita itu masih sering memiliki atau lebih comfortable, kata yang lain. Saudara itu lebih nyaman dengan identitas yang lama. Sehingga sekalipun saudara itu orang Kristen, tapi saudara itu masih hidup persis seperti orang sebelumnya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama ya. Kita akan membahas dulu yang lama ya, supaya saudara jelas bedanya. Yang lama itu adalah kita mendapatkan warisan dosa Adam. Dalam Adam, aku adalah manusia berdosa. Aku hidup terpisah dari Allah, aku hidup untuk diriku sendiri, dan aku akan mengalami kematian kekal. Itulah warisan dosa Adam. Saudara, mau ikut Adam terus? Silahkan. Tapi artinya, saudara punya label manusia berdosa. Kalau saudara sekarang masih menganggap saudara adalah manusia yang berdosa, sadarlah, itu adalah warisan yang saudara bawa dari Adam. Saudara itu sekarang punya status yang berbeda, bukan manusia yang berdosa. Nah, saya akan jelaskan saudara pasti, ya tapi kan saya masih berbuat dosa. Iya, itu keadaan saudara. Tapi status identitas saudara itu adalah manusia yang tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena identitas kita itu sama dengan Kristus. Kristus berdosa tidak? Tidak. Kalau tidak artinya apa? Artinya kita juga bukan orang berdosa, karena kita itu memakai identitas Kristus. Bukan identitas Adam. Kalau saudara masih pakai identitas Adam, saudara boleh berkata saya manusia berdosa. Supaya saudara jelas. Ketika saudara mengatakan saya manusia berdosa, harus hati-hati. Setan itu senang banget bahwa saudara itu masih mengambil identitas yang lama. Nah, kalau saudara mengatakan saya manusia berdosa, harus dalam bentuk pasten atau dalam bentuk lama. Saya dulu adalah manusia yang berdosa. Karena kalau enggak saudara itu terus menurut diintimidasi oleh setan, nah kan kamu itu masih berdosa, ngapain kamu bilang kamu bukan orang berdosa? Itu kan kamu bohong dengan diri sendiri. Saudara, tipuan-tipuan setan itu seribu satu. Herannya, walaupun manusia baru itu sudah mengaku diri sebagai manusia dalam Kristus, tapi masih mempercayai tipuan-tipuan setan. Berikutnya, ada tiga macam orang yang perlu saudara ketahui. Satu, itu manusia duniawi. Yaitu manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Manusia duniawi adalah manusia yang tidak punya identitas Kristus. Karena dia tidak percaya. Karena itu, dia akan hidup dalam kedagingan. Dia akan hidup sebagaimana dunia tawarkan. Dia hidup sebagaimana Adam tawarkan. Dia akan hidup sebagai manusia yang lama. Jadi semua orang yang tidak percaya itu juga termasuk orang yang manusia dalam Adam. Karena mereka tidak percaya, walaupun mereka mungkin tidak mau mengaku Adam sebagai nenek moyangnya, tapi faktanya adalah dia adalah manusia Adam. Atau orang yang hidup dalam identitas Adam. Sekarang yang kedua, ada orang Kristen Rohani. Orang Kristen Rohani adalah orang yang hidup dalam roh. Dia tidak lagi hidup berorientasi pada diri, tetapi dia sekarang sudah berubah arah orientasi hidupnya untuk melihat kepada Kristus atau kepada Allah. Dia akan melakukan dan meniru apa yang Kristus lakukan. Dia akan hidup seperti Kristus hidup. Orang Kristen Rohani ini akan punya tujuan hidup yang berbeda. Punya cara hidup yang berbeda. Dan hidupnya akan dipelihara oleh Allah sebagaimana kasih karunia Allah. Nah, ini yang menarik adalah yang ketiga. Orang Kristen itu ada dagingan. Ternyata ada tuh, Bapak-Ibu. Walaupun saudara sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, siapa tahu nih saudara orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan. Dia hidup menurut daging. Nah, saya akan berikan lebih detail lagi ya. Saya tidak tahu saudara bisa baca enggak. Kalau saudara melihat dari HP mungkin tidak bisa baca ya. Nah, ini tanda-tandanya orang hidup duniawi. Atau orang duniawi itu tandanya apa? Secara daging, dia akan menurunkan makna dan tujuan hidupnya. Dia mencoba, tapi terus akan bergumul dengan kedagingan. Yaitu rasa rendah diri, rasa tidak aman, rasa tidak mampu, rasa bersalah, rasa khawatir, rasa keraguan. Itu adalah ciri-ciri orang dunia. Yang saudara lihat dimanapun. Orang-orang yang belum percaya. Secara tubuh, saudara akan selalu melihat gejala-gejala orang yang hidup dalam daging. Yaitu sering sakit kepala, tegang, migren, perut mulas, saat merasa gugup, gatal-gatal, ruang kulit, alergi, asma, beberapa radang sendi, sindrom, iritasi, apapun lah. Jantung berdebar-debar, penyakit penafasan, tapi bukan COVID ya Bapak Ibu. Ini tanda-tanda. Mungkin saudara tidak mengalami semuanya, tapi salah satu di antaranya. Itu artinya saudara masih pelin-pelan. Artinya kadang saudara hidup duniawi, kadang saudara hidup rohani. Saudara masih belajar bagaimana untuk hidup secara rohani. Secara emosi, saudara akan melihat kepahitan di mana-mana setiap kali ada masalah, ada penolakan, ada hal yang membuat saudara sedih, kepahitan terjadi. Saudara khawatir, khawatir tentang hidup, khawatir tentang apapun yang saudara bisa khawatirin, terus saudara juga mengalami depresi. Pikiran, pikiran kalau saudara melihat dari Efesus 4, maka pikiran kita itu adalah gelap. Orang duniawi pikirannya adalah gelap, melihat dengan cara pandang sebagaimana yang dia bisa. Tidak seluruhnya gelap, tetapi sebagian besar gelap. Kalau saudara, umpamakan itu seperti orang yang pakai kacamata, tapi kacamatanya pecah, karena sudah jatuh dalam dosa, maka kacamatanya pecah. Apakah saudara tidak bisa melihat sama sekali? Ya bisa sih, tapi jadi tidak benar kan. Kalau saudara, kacamatanya retak, saudara masih pakai, karena saudara belum bisa beli yang baru, saudara coba pakai. Saudara kalau turun tangga harus hati-hati, karena tangganya bengkak-bengkok. Apakah tangganya bengkak-bengkok, atau apakah karena pengaruh dari kacamata saudara yang rusak? Kacamatanya sebenarnya tangganya lurus-lurus saja. Tetapi saudara sudah tidak bisa melihat lurus lagi, karena saudara sudah retak. Itu sebabnya dikatakannya, saudara masih tahu tentang Allah, tapi tidak benar. Apakah orang dunia itu tidak bisa mengerti atau memahami Allah? Bisa, tapi tidak benar. Tidak 100 persen benar. Hati, hati manusia itu licik. Itu sebabnya Allah harus memberikan hati yang baru, supaya tidak seperti yang dikatakan oleh Yiremiah. Kehendak-hendak kita menurut daging banyak. Saudara bisa baca di Galatia, itu ada penyembahan berhala. Berhalanya sekarang bukan dewa, tapi bisa berhala uang, bisa berhala anak, istri, atau siapapun, pacar, dan lain-lain. Saudara senang dengan pertikaian, perpecahan, iri hati, kemabukan, dan lain-lain. Saya akan lebih cepat lagi, ini adalah kristen rohani. Saudara tahu ya, secara kedagingan, secara pikiran, secara tubuh, dan lain-lain, saudara akan melihat sangat berbeda. Sangat berbeda. Emosi, saudara akan lebih banyak memiliki damai sejahtera dan sukacita, seperti apa yang dikatakan di Kolose dan Filipi. Saudara akan juga melihat kehendak saudara itu seperti buah roh, yang terus berjalan dalam roh, dan lain-lain. Tubuh saudara, saudara akan persembahkan seluruhnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Yang ketiga, orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ternyata masih gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang hidup dalam kedagingan itu muncul di dalam kehidupan orang Kristen, termasuk yaitu ya, gejala-gejala penyakit itu kadang-kadang bukan penyakit, sungguh-sungguh penyakit, tapi itu psikosomatis. Dan itu sering karena cara berpikir yang salah dan mempercayai hal yang salah. Jadi, saudara perlu belajar membedakan itu ya. Ada yang benar-benar sakit karena memang tubuh saudara secara fisik itu memang cacat. Tetapi ada yang karena psikosomatisnya. Jadi, saudara harus bisa membedakan. Nah, orang Kristen yang hidup dalam kedagingan itu pola-pola kebiasaan, pola pikir dan pola kebiasaan hidup itu masih mendarat daging, sehingga sulit untuk berpindah kepada pola pikir Allah. Nah, itu orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan. Oke, nah bagaimana menjadi manusia baru? Sekarang kita tinggalkan yang manusia. Saudara kalau masih khawatir dengan diri sendiri, saudara tinggalkan dulu ya. Nanti saudara nggak bisa konsen di sini. Mari kita konsen dengan manusia baru, itu yang menjadi tujuan kita ya. Manusia baru, kita mengalami perubahan hidup tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kita memiliki kepribadian dan identitas baru dalam Kristus yang akan terus berproses di dalam pengudusan seumur hidup. Jadi kalau saudara, wah saya kecewa sekali, saya menjadi manusia Kristen yang masih hidup dalam kedagingan. Loh, mungkin 99,9% orang Kristen masih di sana. Tapi sedang menuju berproses di dalam pengudusan seumur hidup. Tidak ada orang Kristen yang merasa, saya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, Tuhan akan panggil saudara sudah tidak ada di dunia lagi ya. Jadi sekarang saudara tidak perlu khawatir, semua orang juga masih sedikit atau banyak melekat dengan manusia lama kita. Nah, itu sebabnya kita membicarakan identitas dalam Kristus supaya kita itu benar-benar tahu bagaimana mengendalikan manusia lama kita ini untuk berpindah pada manusia yang baru. Manusia yang lama ini ketika kita percaya pada Tuhan, tidak dihapus oleh Tuhan. manusia lama masih nongkrong di sana. Tapi bukan sebagai identitas, tapi sebagai ingatan atau memori. Jadi kita itu sudah sekian lama hidup bersama manusia lama, sehingga untuk betul-betul menyingkirkan dia itu tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Jadi saudara perlu usaha keras bersama dengan kekuatan yang dari Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikan identitas baru ini supaya saudara bisa mengatasinya. Iman ini satu hal yang sangat-sangat penting. Banyak orang beriman, termasuk orang yang tidak percaya pun beriman. Tapi yang membedakan apa? Objek imannya antara orang yang tidak percaya dan percaya beda. Apa yang kita imani dan siapa yang kita imani itu beda. Kita mengimani firman Tuhan dan kita mengimani Kristus di dalam hidup kita. Itu objek iman kita. Jadi kalau saudara beriman itu jangan beriman bahwa saya mampu. Enggak, saudara itu enggak akan mampu. Itu objek iman yang salah. Oh saya punya teman yang akan mendukung saya. Itu objek iman yang salah. Objek iman saudara itu hanya dua yang benar. Satu adalah firman Tuhan, kedua adalah Kristus dan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang sudah diwakili oleh Kristus untuk hadir hidup bersama dengan manusia. Nah, berapa besar iman saya? Ya, saudara ingin punya iman yang besar bagus dong. Tapi berapa besar? Berapa besarnya iman saudara itu tergantung dari berapa baik dan berapa dekat kita mengenal objek iman itu. Kalau saudara enggak pernah baca firman Tuhan, saudara enggak pernah dekat dengan Kristus, tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah dekat dengan Rauh Kudus, ya, saudara enggak pasti enggak punya iman lah. Walaupun saudara aktif, tetapi kalau objek iman saudara itu tidak. Tidak saudara betul-betul pahami, maka sebenarnya saudara itu punya objek iman yang salah. Ketiga, bertindak menurut apa yang kita percayai itu tindakan iman. Jadi, aku berkata, kalau kamu punya iman, tunjukkan perbuatanmu. Jadi, iman harus bertindak, kita orang percaya, orang beriman, harus bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai objek iman kita. Kita mempercayai siapa? Kita mempercayai apa? Tindakan kita harus mencerminkan itu. Nah, identitas kita yang baru. Identitas kita yang baru itu menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang baru. Dulu Tuhan kita adalah diri kita sendiri. Kita harus menjadi Tuhan bagi diriku sendiri. Tapi sekarang tidak. Karena itu, dia berhak menentukan identitas kita dan untuk apa kita hidup. karena kita sudah tidak lagi diri kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kita tidak lagi berhak menentukan identitas kita. Bahkan kita tidak berhak menentukan untuk apa saya hidup. Kristuslah yang menentukan untuk apa saudara hidup. Nah, identitas yang baru adalah saudara menjadi orang kudus. Saudara sudah berganti dari orang berdosa menjadi orang kudus. Wah, tapi saya sungkan kalau saya bilang saya orang kudus, saya masih banyak melakukan kesalahan. Saudara, status saudara adalah orang kudus. Apapun alasan saudara, status saudara adalah orang kudus. Kalau tidak, artinya saudara adalah orang dalam Adam. Atau orang duniawi. Kalau saudara mengaku diri orang Kristen, maka saudara adalah orang kudus. Kalau saudara membaca seluruh Alkitab, tidak pernah orang Kristen itu disebut sebagai orang berdosa. kecuali dalam bentuk Pasten atau dalam bentuk Lampau. Status dan identitas kita harus berdasar kepada kebenaran Allah. Seperti tadi, saya orang berdosa. Nah, Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, kau orang yang kudus, jadi mana yang saudara pilih? Atau mana yang saudara harus percayai? Saudara mempercayai kebenaran Allah atau saudara mempercayai perasaan saudara sendiri? Kalau saudara mempercayai perasaan sendiri, saudara tidak akan bisa bertumbuh dalam Kristus. Saudara harus mempercayai kebenaran Allah untuk saudara menang atas setan. Karena kalau setan berkata, siapa kamu? Oh, saya orang kudus. Tapi kalau saudara mengatakan, saya memang orang berdosa sih, saya masih, ya, setan senang sekali. Ketika saudara berkata, Allah berkata saya orang kudus, setan akan menyingkir dari saudara. Hidup dalam roh. Hidup dalam roh berarti kita bebas menjalani kehidupan moral yang bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara bebas bukan untuk melakukan yang jahat, tapi melakukan hal yang baik. Nah, yang keempat adalah pemulihan terhadap perusahaan. Jadi, ketika saudara sudah ada dalam Kristus, saudara itu bekas manusia Adam, manusia dalam Adam. Karena itu sudah terjadi kerusakan. Dan kerusakan itu ketika kita menjadi milih Allah, ketika kita ada dalam identitas baru, kita itu diberi kuasa untuk memulihkan diri dari kerusakan itu. Nah, herannya ada banyak sekali orang Kristen yang tidak peduli dengan kerusakannya dan terus hidup dengan kerusakan itu. Sehingga itu sebabnya dia selalu mengalami kesulitan dalam kehidupan Kristennya. Tidak pernah bertumbuh, tidak pernah fokus dengan firman Tuhan, masih tidak suka membaca firman Tuhan, dan lain-lain. Nah, ini adalah peperangan pikiran, Bapak-Ibu. Karena sebenarnya manusia lama kita itu sudah mati, dan iblis itu sudah dikalahkan. Tapi pikiran saudara masih menganggap dia hidup dan manusia lama kita itu hidup. Nah, peperangan pikiran ini yang harus dipulihkan. Pikiran saudara sudah rusak karena itu. Nah, benteng-benteng, itu disebutkan di dalam Alkitab. Ini adalah jejak ingatan yang tertanam dalam otak yang sudah menjadi pola pikir kita. Jadi pola pikir kedat. Sebenarnya kita itu orang Kristen, orang percaya. Nah, tapi pola pikir kita itu masih menggunakan ingatan masa lalu. Yang lalu itu sebenarnya sudah tidak ada, tapi saudara tetap saja membangkit-bangkitkan masa lalu, sehingga jejak ingatan itu bukan semakin repudar, tapi malah semakin kuat. Nah, pola pikir ini harus dihancurkan. Gimana caranya memperbarui pikiran saudara? Paulus berkata dengan menawannya dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara sangat bisa memperbarui pikiran saudara yang sudah rusak karena Adam, karena manusia yang lama. Saudara bisa bahkan menang, memenangkan peperangan pikiran yang terjadi dalam hidup saudara. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi, itu kebenaran. Jadi saudara kalau membaca firman Tuhan itu, mosok sih. Kalau saudara masih meragukan, dan saudara tidak menganggap firman Tuhan itu seperti kebenaran, dan saudara akan selalu bargaining atau tawar-menawar, maka saudara tidak akan pernah menang. Saudara harus membaca firman Tuhan dengan keyakinan, ini adalah kebenaran. Bukan untuk dipertimbangkan, tapi ini kebenaran. Dan ketika saudara mengatakan itu satu kebenaran, dan saudara percayai, dan saudara hidup sesuai dengan kebenaran itu, saudara akan memenangkan peperangan pikiran saudara. Peperangan pikiran inilah yang banyak menghasilkan penyakit dalam hidup saudara. Saudara kalau membaca buku kemenangan atas kegelapan, banyak sekali contoh-contoh hidup orang-orang yang sebenarnya sakit, baik sakit mental, sakit jasmani, dan apapun sebenarnya itu karena peperangan pikiran. Bagaimana menyembuhkan emosi masa lalu? Nah, selain pikiran, hal kedua yang sangat cacat ketika kita menjadi manusia lama, itu adalah emosi. Dan emosi masa lalu itu terus-menerus merongrong kita. Inilah yang terus-menerus diusahakan oleh para psikolog untuk menangani. Begitu banyak manusia melakukan konseling untuk menolong kita keluar dari masa lalu. Saudara, tidak ada cara lain kecuali datang kepada Yesus. Yesuslah yang bisa. Bagaimana Yesus melakukannya? Dengan memberikan identitas baru kepada kita. Sehingga masa lalu itu akan benar-benar menjadi masa lalu. Oke, emosi menyingkatkan perasaan. Reaksi, emosi kemarahan, kekhawatiran, depresi, ketakutan, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan cara kita berpikir dan apa yang kita percayai. Kalau cara berpikir kita salah dan apa yang kita percayai salah, maka seluruh emosi masa lalu itu akan bangkit dan akan terus mengganggu saudara. Nah, kedua, itu dengan mengampuni. Jadi langkah penyambuhan selanjutnya dari kerusakan itu adalah mengampuni. Ini dua hal yang saya kira kalau saudara tekuni baik-baik, ini akan sangat menolong saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam roh. Saudara, kenapa pengampunan menjadi pakok yang sangat kuat sekali dan terus-menerus dibahas di dalam Alkitab. Bahkan Allah sendirian memberikan contoh yang paling nyata, bahwa dia mengampuni dosa saya, dia mengampuni kita. Karena itu kita juga harus mengampuni diri sendiri dan kita juga mengampuni orang lain. Nah, di dalam modul akan ada dua belas langkah mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain. Dan saudara bisa praktikan itu untuk saudara bisa hidup lebih sehat secara rohani dan secara fisik. Nah, yang terakhir, ada kuasa dalam identitas dalam Kristus. Saudara mungkin saudara menganggap sepele ya, tapi kebenaran Alkitab itu punya kuasa. Bukan hanya kuasa menyelamatkan jiwa kita, tapi juga kuasa untuk menjadikan kita manusia di dalam Kristus, yang betul-betul hidup di dalam roh. Nah, pelajaran lima itu tidak ada materi kecuali, ini saya berikan contohnya ya, kecuali list atau daftar kebenaran yang harus saudara percayai kalau saudara ingin mendapatkan identitas di dalam Kristus. Apa identitas saudara di dalam Kristus? Saya diterima, saya adalah anak Allah, saya adalah sahabat Kristus, saya dibenarkan, saya dipersatukan dengan Tuhan, saya dibeli dengan harga yang mahal, saya milik Tuhan, saya anggota tubuh Kristus, saya orang kudus, saya diangkat menjadi anak Allah, saya punya akses langsung kepada Allah, saya ditebus dan diampuni dosa-dosa saya, saya penuh dalam Kristus. Saudara, ini bukan ide, ini kebenaran. Kalau saudara percaya dengan iman, maka saudara hidup saudara akan berubah total. Kalau setan merolong saudara-saudara orang berdosa, orang berdosa, baca Efesus, saya orang kudus, pergi setan dari hidupku, saya orang kudus, karena saya punya identitas di dalam Kristus. Setan tidak akan melihat saudara lagi, tapi dia akan melihat Kristus di dalam saudara. Yang kedua, siapa saya dalam Kristus? Saya aman, saya bebas dari penghukuman, saya bebas dari tuduhan, saya tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Kan banyak orang setelah jatuh dalam dosa, dia berkata, aduh Tuhan tidak akan lagi mengamsi saya, Tuhan pasti akan jauh dari saya. Saudara baca firman ini, sekalipun saudara berbuat dosa, kembali bertobat cepat-cepat kepada Tuhan. Tuhan selalu mengampuni, jangan dengarkan setan. Kenapa? Tuhan, kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka kita adalah bohong. Saudara, Alkitab pun mendorong itu, tapi kenapa kita tidak bisa percaya ya? Karena pikiran kita sudah menjadi benteng-benteng, yang diperkuat oleh setan untuk tidak mau dihilangkan, padahal itu sudah tidak ada. Itu hanya ingatan saja, tapi kita masih mempercayainya. Jadi kalau saudara saya itu tidak bisa, saya itu tidak mungkin menjadi orang yang baik, dan lain-lain. Saudara baca firman Tuhan, konfrontasikan intimidasi setan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pikiran-pikiran itu sebenarnya bukan datang dari saudara. Itu setan yang merongrong pikiran saudara untuk berpikir seperti itu. Jadi, jangan lawan setan dengan kekuatan diri, lawan dia dengan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah setan dengan kebenaran Allah. Itu yang saudara harus lakukan. Oke, saya berarti itu ketika saudara merasa tidak mampu, saudara merasa tidak berharga, saudara merasa rendah diri, saudara baca firman Tuhan, maka saudara akan dikuatkan. Saudara yang menganggap saudara rendah diri, itu bukan diri saudara yang adalah anak yang percaya kepada Tuhan. Itu setan yang masuk ke dalam pikiran saudara dan memberikan pikiran itu dalam pikiran saudara. Lawanlah itu dengan kebenaran Kristus, supaya saudara tidak lagi seperti apa yang setan inginkan. Yang berikutnya, untuk memulihkan kita dari kerusakan adalah perintah mengasihi. Tadi itu kerusakan dari pola pikir dan emosi, sekarang perintah untuk mengasihi. Menjadi anggota tubuh Kristus adalah hak istimewa. Mengasihi satu dengan yang lain adalah tanggung jawab. Jadi kita bukan hanya menerima hak, tapi juga harus menjalankan tanggung jawab kita. Juga jangan merebut peran roh kudus. Roh kudus akan menginsyafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan menghakiman. Jadi bukan usaha manusia untuk menginsyafkan orang lain, tapi itu roh kudus. Saudara jangan merebut peran roh kudus. Saudara yang perlu ada doakan, supaya roh kudus memberi keinsyafkan kepada dia, akan dosa dia. Atau saya. Saudara, saya akan tutup dengan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah tidak ada. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Percayai kebenaran firman Tuhan ini. Masa lalu, saudara itu sudah lalu. Yang ada hanya ingatan yang ada di situ. Karena itu seharusnya sudah tidak ada kuasa. Jangan beri kuasa. Saudara sering memberikan kuasa kepada setan untuk membangkitkan masa lalu. Sehingga saudara tidak maju-maju. Oke, terima kasih. Maaf waktunya sangat lewat. Terima kasih.